Hari ini kita akan membandingkan Xiaomi 12 dan Asus Zenfone 9 karena ada beberapa kemiripan antara kedua hape ini Kemiripan pertama adalah segmentasinya sama-sama flagship compact kemudian kemiripan kedua harganya sama-sama di kepala 7 jutaan Mana yang terbaik antara kedua device ini? Let's find out Yang pertama adalah dari harganya Masuk dalam kategori kepala 7 atau lebih tepatnya 7,9 juta Varian yang ditawarkan Xiaomi 12 itu lebih lega 8x256GB dibandingkan dengan 6x128 di Asus Zenfone 9 Kemudian soal desainnya Ini preferensi ya karena desain itu adalah hal yang subjektif Untuk feelnya jelas Xiaomi 12 itu lebih premium karena bagian belakang itu terbuat dari kaca Ditambah lagi layar depan dan back covernya itu curve ya Sehingga kalau kita pegang itu lebih ringkas dan terasa enak banget ya Xiaomi 12 ini Di sisi lain Asus Zenfone 9 itu juga tidak kalah menarik Karena dari desainnya itu juga anti-mainstream Dengan finishing bukan kaca alias rasanya seperti sandstone alias amplas-amplas gitu Memiliki feel yang lebih grippy Kemudian dari segi diagonal saya lebih condong Asus Zenfone 9 karena dia lebih pendek ya Artinya kalau dimasukkan ke dalam saku tidak terlalu muncul seperti Xiaomi 12 Untuk masalah port-portnya saya hargai di Asus Zenfone 9 itu masih menjaga 3,5mm audio input jack Untuk sebuah flagship itu jarang banget Tapi di Xiaomi 12 juga ada air blaster Kemudian untuk layarnya keduanya sama-sama menggunakan layar AMOLED Dengan resolusi Full HD dan sama-sama mendukung refresh rate 120Hz Tapi yang cukup out of the box Zenfone 9 itu ada pilihan 90Hz Jadi di beberapa skenario mungkin bisa lebih irit ya Cuman dari segi kualitas layarnya sendiri Xiaomi 12 itu mampu memberikan pengalaman yang lebih imersif Karena bezelnya lebih tipis ya Tingkat kecerahannya juga keduanya sama-sama 1100 nits SDR 10 Plus Dan keduanya mendukung Corning Gorilla Glass Victus ya Jadi itu adalah kesamaannya Tapi untuk masalah imersifitas dan kualitas layarnya Dengan dukungan 68 miliar warna Saya akui Xiaomi 12 itu untuk menikmati konten itu lebih imersif Dibandingkan dengan Asus Zenfone 9 Oh iya satu lagi Peletakan sensor fingerprintnya itu lebih konvenien di Xiaomi 12 Ya ada di dalam layar Dan ada heart rate monitor Sedangkan di Asus Zenfone 9 ada di samping ya Berdekatan dengan volume roker Kemudian untuk performanya Disclaimer terlebih dahulu Asus Zenfone 9 yang saya review ini Yang varian 6x128 ya Sedangkan di Xiaomi 12 itu 8x256GB Tapi kalau kita bandingkan Snapdragon 8 Gen 1 dan Snapdragon 8 Plus Gen 1 Ternyata tetap masih tinggi di Asus Zenfone 9 Dengan nilai Antutu lebih dari 1 juta Kalau Xiaomi 12 hanya 900 ribu Dan dari segi sustain performanya Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu lebih mateng ya Karena tuningannya menggunakan TSMC Sehingga kalian bisa melihat grafik CPU throttlingnya Itu lebih stabil di Asus Zenfone 9 Dia tidak sampai merah seperti Xiaomi 12 Alhasil khusus untuk bermain game berat Seperti Genshin Impact itu Performa di Xiaomi 12 itu dibatasi ya Sedangkan di Asus Zenfone 9 Dia rata di sekitar 55-60 fps Tapi itu khusus untuk tes benchmark dan bermain game berat aja ya Tapi kalau teman-teman untuk sehari-hari Keduanya sama-sama kenceng Cuman mungkin teman-teman bakal ngerasa Xiaomi 12 agak sedikit mudah anget Dibandingkan dengan si Asus Zenfone 9 Itu karena tadi ya CPU throttlingnya Lebih nge-throttling di Xiaomi 12 Dan untuk performa baterainya Kapasitasnya agak sedikit berbeda Xiaomi 12 itu 4500 mAh Sedangkan Asus Zenfone 9 4300 mAh Meskipun kapasitasnya terlihat lebih kecil Tapi kita bisa melihat efek dari efisiensi dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya Karena screen on time di Asus Zenfone 9 itu bisa menyentuh 7-8 jam Sedangkan screen on time di Xiaomi 12 itu sekitar 5-6 jam Meskipun sudah cukup Tapi menurut saya luar biasa banget sih efisiensi dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 Tapi itu terobati ya Karena Xiaomi 12 dari kecepatan chargingnya itu lebih cepat Yaitu 67W Sehingga dari 0-100 itu kurang lebih 40-an menit Sedangkan di Asus Zenfone 9 bisa sampai 1 jam 30 menit Kemudian untuk fitur-fiturnya Keduanya sama-sama flagship Tapi memang ada beberapa yang dipotong di Asus Zenfone 9 ya Seperti bales charging Cuman Asus Zenfone 9 itu ada IP rating IP68 Tapi Xiaomi 12 itu justru gak ada Masalah NFC Kemudian stereo speaker dan haptic feedback Keduanya sama-sama bagus Cuman untuk masalah haptic feedback Saya lebih condong di Xiaomi 12 Itu kerasa lebih bagus ya haptic feedbacknya Kalau di Asus Zenfone 9 sedikit di bawahnya Untuk masalah stereo speaker-nya Kalian bisa denger sendiri Untuk segi software-nya Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing Buat Asus Zenfone 9 ini Dia update software-nya bisa jadi Android 14 adalah Android terakhir di Asus Zenfone 9 Sedangkan Xiaomi 12 bisa lebih panjang lagi potensinya Dan keduanya sama-sama Android 13 Untuk Xiaomi 12 jelas bloatware-nya cukup banyak dibandingkan dengan si Asus Zenfone 9 ya Ini lebih simpel Dan stok Android kayak Zenfone 9 yang banyak kustomisasi kayak gini tuh Saya seneng banget sih Serasa Google Pixel Cuman kalau kita melihat di bagian editing foto galerinya Coba kita lihat Ternyata lebih variatif di Xiaomi 12 Ya saya cukup suka dengan editing foto bahkan video di Xiaomi 12 ya Apalagi ini versi flagship Jadi di bagian more kameranya juga lebih lengkap Kemudian yang selanjutnya adalah kameranya Meskipun Asus Zenfone 9 itu memiliki 2 setup kamera Tapi lensa ultrawide-nya itu mendukung makro juga ya Jadi sama-sama kehitung 3 setup kamera Sebelum kita masuk ke hasil kameranya Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu Untuk Asus Zenfone 9 itu memiliki autofocus di semua kameranya Baik kamera depan Kemudian kamera utama Bahkan kamera ultrawide-nya memiliki autofocus Kemudian teknologinya juga berbeda Stabilisasinya Di Xiaomi 12 itu menggunakan OIS Kalau di Asus Zenfone 9 itu menggunakan 6-axis hybrid stabilization Jadi itu teknologi yang baru ya Cuman untuk masalah UI kameranya Xiaomi 12 ini di bagian morenya itu lebih lengkap fitur-fiturnya Untuk hasil kameranya Keduanya memiliki karakter yang berbeda ya Kalau si Xiaomi 12 itu warnanya lebih colorful atau lebih saturated Kalau Asus Zenfone 9 itu condong ke natural Tapi tetap masih di tuning agar lebih eye-placing Untuk dynamic range keduanya sama-sama bagus Cuman saya akui Xiaomi 12 itu well-balanced ya Antara highlight dan shadow Cuman masalah keakuratan warna Asus Zenfone 9 itu dari lensa utama ke lensa ultra-wide Itu lebih akurat dibandingkan dengan Xiaomi 12 Untuk portrait mode keduanya memiliki karakter yang berbeda Si Asus Zenfone 9 itu lebih nge-zoom ya Dibandingkan dengan Xiaomi 12 Kemudian untuk ultra-wide-nya Keduanya sama-sama oke Detailnya juga bagus Dan Asus Zenfone 9 ultra-wide-nya itu mendukung makro Cuman memang tidak bisa sebaik Xiaomi 12 ya Karena dia menggunakan tele makro Jadi lebih dramatis, lebih dekat, dan lebih detail Buat skin tone-nya ini selera ya Untuk kondisi indoor sama-sama bagus Zenfone 9 lebih natural Kalau sudah di outdoor most of the time Xiaomi 12 itu lebih possible Untuk selfie-nya ini mixed feeling Kadang-kadang saya suka skin tone di Xiaomi 12 Tapi HDR Zenfone 9 Portrait-nya itu mantep banget Kemudian untuk selfie malam hari Itu juga 11-12 Kadang suka Xiaomi 12 Kadang suka Zenfone 9 Ngomongin soal low-light Kamera utamanya keduanya sama-sama bagus banget Buat mereduksi cahaya itu juga mumpuni keduanya Cuman beda tuning-nya sedikit sih Namun buat low-light ultra-wide Xiaomi 12 itu better karena minim noise ya Dibandingkan dengan Asus Zenfone 9 Core G30 IPS Antara keduanya di kamera utamanya Begini hasilnya Sama-sama stabil Dan kebetulan sedang golden hour Wow Masa mana nih teman-teman Kalau untuk lari Buat video ultra-wide Sama-sama stabil Keduanya bisa 4K 30fps Zenfone 9 bisa 4K 60fps Untuk bagian shadow-nya Itu lebih bisa terekspos di Xiaomi 12 Dan keduanya bisa switch antar lensa Cuman masalah shifting color Di Zenfone 9 itu lebih baik dibandingkan dengan Xiaomi 12 Yang bikin bingung adalah kamera depannya Si Xiaomi 12 itu dari segi skin tone Meskipun gak natural Tapi lebih eye pleasing Sedangkan di Zenfone 9 bisa 4K 30fps teman-teman Ya jadi dari segi skin tone Itu selera teman-teman Cuman kalau di upload di social media Xiaomi 12 lebih menarik sih Jadi menurut kalian gimana nih Audionya juga ada perbedaan gak Kasih tau kita di kolom komentar di bawah Buat 4K 60fps Ini antara kedua device ini Ya jitternya minim mana teman-teman Sama-sama smooth Noise-nya sedikit lebih minim di Xiaomi 12 Tapi gimana nih Kalau kita nyukain agak lari Ya Sebenarnya di minim ini bisa sih Oke kita masuk kesimpulannya Ternyata setelah saya versuskan antara kedua device ini Saya memiliki kesimpulan bahwa keduanya Gak ada yang mutlak menang yang Xiaomi 12 Ataupun Asus Zenfone 9 Karena memiliki ketertarikan masing-masing Xiaomi 12 itu memiliki desain yang premium Curve-nya ini benar-benar memiliki experience yang berbeda Apalagi layarnya menurut saya lebih imersif Dari segi software-nya juga jaminannya lebih panjang Kemudian opsi fitur kameranya lebih lengkap Dan hasil videonya juga oke ya Tapi di sisi lain Asus Zenfone 9 itu dari segi dimensinya Itu lebih compact Kemudian dari segi UI-nya Itu lebih user-friendly Kemudian dari segi performanya Itu selain stabil Tapi juga gak ditahan-tahan ya Terlebih lagi masalah performa baterainya Juga lebih awet Lebih tenang Nafasnya dibandingkan dengan Xiaomi 12 Kalau teman-teman nanya saya secara pribadi Lebih memilih mana akar kedua device ini Jujur saya agak bingung ya Untuk daily driver ini lebih lega storage-nya Direntan harganya Tapi di sisi lain Asus Zenfone 9 ini lebih awet Presentasinya bisa saya bilang Tipis banget ya 55% saya lebih memilih Asus Zenfone 9 45% saya lebih memilih Xiaomi 12 Setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing Semoga review ini membantu teman-teman Untuk memilih mana dari kuda device ini Yang lebih worth it Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!